tutorial untuk pemula empat langkah muda cara belajar reparasi power supply switching ya jadi langkah-langkah ini teman-teman kami lingkar-lingkar ini jadi ini metode yang harus dipahami dulu untuk pemula dalam mereparasi sebuah power supply switching jadi langkah-langkah ini bisa ya teman-temannya kita mulai dari sebuah modul ini ini sebuah modul amplifier audio amplifier ada kita akan membelajar power supply switching nih jadi pada blog yang ini yang saya lingkar merah ini ya ada blog ini ini kita sebut blog primer blog dari sebuah power supply dan ada yang ini yang ini akan kita lingkar dengan warna biru biar untuk membedakan nih yang ini nah ini ini kita sebut rangkaian blok sekunder ini ya blog sekunder dari power supply ini nah disini di bagian primer ada ini yang kami lingkar dulu ini dari input 220 lewat dioda dan dia menjadi 300 volt DC jadi tiga langkah ini tiga algoritma ini nih 220 ke dioda penyara dan menjadi 300 volt ini dasarnya dulu ya jadi tiga langkah dasar ini kita pahami dulu Oke sudah ya Nah dalam sirkuit ini 300 ada ini yang langkah yang saya lingkar ini adalah resistor kemudian ada dioda zainer nya jadi dari 300 nanti ke resistor dioda zainer kemudian untuk tegangan gate MOSFET seperti ini jadi ini ya kita lihat dari jalur ini ini nanti lewat resistor dari resistor nanti ada jalur dia menuju sebuka dioda zainer yang ini nah ini jadi tracking tegangan kita harus telusuri jalur di PCB nya jalur sumber tegangannya yang dari 300 itu nanti ini diturunkan lewat resistor kemudian ke dioda zainer yang jalur merah ini ya nanti setelah itu yang jalur biru ini jalur biru ini kita lihat jalurnya dia menuju ini ya jalurnya nanti dia menuju transistor ya nah ini jadi transistor dia menuju gate MOSFET seperti ini nah jadi hanya disini saja nih ya yang harus kita kuasai dulu nih teman-teman jadi telusuri jalur PCB nya ini jalur PCB nya ini kita lingkar dulu ya ini ya ini saya saya lingkar seperti ini nah disini nanti kalau kita kuasai ini ini menjadi dasar pengukuran dalam sebuah pekerjaan mereparasi apa saja tuh power supply switching nya ya merek apa saja tuh dari sini ini dulu ya teman-teman kuasai ini dulu nah jadi 300 volt DC nantikan tadi melewat resistor yang dua buah itu dan dioda zainer menghasilkan gate untuk MOSFET seperti ini hasilnya jadi kalau kita tarik panahnya dia seperti ini 300 keresistor resistor ke dioda zainer dioda zainer ke gate MOSFET itu ya ya jadi yang menentukan tegangan ke gate MOSFET itu dari dioda zainer seperti ini saja dulu logikanya langkah-langkahnya jadi teman-teman pemula tidak usah khawatir dalam melakukan reparasi ini ya jadi di elko ini harus betul-betul kosong dia harus betul-betul kosong kita lihat dia menurunkan dia akan membuang karena sirkuit primer ini dalam keadaan baik-baik saja tidak ada problem gitu ya tidak ada komponen seperti transistor atau resistor yang short ke ground nya kita lihat dia memulai membuang kami akan tunjukkan kami akan tunjukkan untuk teman-teman pemula ciri-cirinya bagaimana pak jika sekunda eh primernya baik ya ini kita hidupkan kan waktu kita hidupkan dia akan naik gitu ya dia sudah nol kan nah kita hidupkan dia akan naik seperti ini 300 kan kita 300 gitu ya nah ini nanti waktu kita matikan kita matikan dia akan membuang teman-teman jadi tegangan ini akan membuang seperti ini dia turun menjadi nol jadi turunnya akan bertahap ya dari 300 200 gitu ya sampai angka yang ini ini untuk mempercepat saja tapi nanti di akhir video ini akan kami tunjukkan oke dia akan membuang menjadi nol nah ini dalam artian sirkuit primer ini dalam keadaan baik-baik saja ya jadi ini dia akan membuang teman-teman itu dia membuang perlahan-lahan karena tidak ada bebannya di MOSFET itu MOSFET yang tidak terpasang tuh nah dia akan membuang seperti ini nah ini berarti dia normal ya menurut pengalaman kami dalam mereparasi berarti sirkuit primer ini normal dan tinggal kita menentukan tegangan tegangan untuk MOSFET nya terutama gate nya jika tegangannya sudah ada tegangan gate nya sudah muncul nah ini dia sudah nol ya berarti sirkuitnya siap kita pasangi MOSFET nah dia sudah menjadi nol ya dia akan membuang sampai menjadi nol nah ini kan sudah kami cabut nah oke sudah ada menjadi nol jadi teman-teman yang pemula ya untuk bagian untuk untuk tutorial ini untuk kami persembahkan untuk pemula jadi ini nolnya kita lihat ini di elko besar ini yang putih ini ini adalah nol dari sebuah power supply ini yang ini nah itu jadi langkah-langkahnya seperti ini ya ini kita jepit ke nolnya bagian elko yang tadi yang putih tadi ada garis putih nah ini kan tinggal kita pasang ke prop negatif dari avometer ini ya nah ini tinggal dijepit seperti ini nah ini ya seperti ini dulu nah kemudian avometernya kita pakai gunakan prop untuk pengukuran yang merah ini ya nah disini akan mudah kita dalam melakukan reparasi itu akan mudah nah ini harus kita ganti yang ini supaya lebih aman kita ganti kita pasangin kabel nah ini seperti ini kalau tidak dipasangkan kabel nanti seperti tadi ya dia terlepas pasti ya dalam kita mengerjaan dia terlepas karena kita harus benar-benar safety ya nolnya itu ini harus benar-benar safety teman-teman tidak boleh mengakibatkan kerusakan yang lain karena kecerobohan kita sendiri nah ini nah dipasang seperti ini kan kuat nih jangan sampai barang konsumen yang awalnya rusaknya sedikit karena kecerobohan kita jadi rusaknya tambah parah gitu kan yang seperti ini avometer sudah nol gitu kan baru kita lakukan pengukuran gitu nah ini seperti ini nanti di angkat ini ya bagian primernya ini bagian primer dibatas ini ini kesana nih nah ini ini sekunder dibatas itu di PCB nya terpisah ini ya trafo ini sekundernya yang ada dioda-dioda ini trafo bagian sana sekundernya ini eh bagian sana primer ini sekundernya nih ya seperti ini saja teman-teman ya tidak tidak banyak-banyak amat sih karena mungkin kalian pemula jadi ada takut-takut lah gitu ya khawatir dia sudah nol nih teman-teman sudah 0,05 nih nah ini ini ada resistor 2 ini namanya resistor untuk kasih turun tegangan 300 ya nanti jalur ini harus teman-teman lihat dulu jalur ini kemana kan dia ada lewat resistor kemudian ke transistor ini seperti ini ya nah ini kita lihat nanti dia menuju kemana gitu jalur-jalurnya ini dipelajari gitu ya kemudian nanti lakukan tracking pengukuran gitu nah ini kita lihat sirkuitnya itu sirkuit primernya ini kita lihat dia hanya ini transistornya sudah nih transistor driver nya untuk si mosfet ya untuk si mosfet nah ini dia yang resistornya dan ini kalau dibalik dia jadi seperti ini teman-teman ya nah ini dia nah oke nah ini kita jepit lagi nih kita jepit lagi seperti ini nah oke tinggal kita lakukan tracking nya jadi sangat mudah teman-temannya ya eh itu masih posisi off ya nah ini tinggal kita setelah semuanya kita pasang seperti ini nah tinggal kita ukur seperti ini kan dia masih nolnya tinggal kita pasang lagi nih ya tinggal dipasang saja gini socket 220 nya ya bagi yang mau belajar reparasi ini sebenarnya sangat menjanjikannya dari sisi apa ya kita usaha reparasi ini sangat menjanjikan teman-teman kalau kita sudah pintar dia sangat menjanjikan sekali keterampilan kita ini dibayar diongkosi dengan harga kita yang pantas jika hasil pekerjaan kita bagus gitu ya tidak ada yang komplain seperti itu jadi hati-hati dengan yang ini ya sekali lagi hati-hati dengan yang ini karena dia dari ground jadi jepit ke sini ya nah ini di jepit ke sini nah ini harus hati-hati teman-teman dia harus hati-hati karena disitu kan ada tegangan 220 tuh ya tidak boleh dia short ya tegangan yang dari PLN kan lewat modul itu ya yang saklar itu ini bisa short ya teman-teman dia bisa terbakar dan kami akan tunjukkan juga jika kalian tidak hati-hati dengan prop yang ini nanti bisa terjadi kebakaran terbakar modul-modulnya terbakar kita asyik ukur-ukur gini kan teman-teman karena dia berdekatan kan di berdekatan kita lagi serius ukur-ukur seperti ini kan kita ukur tracking tegangan namanya ini kita cari tahu cari tahu seperti ini gitu kan kan kita sudah sampai ke sini misalnya ya oke kita ukur-ukur gitu tapi dalam pekerjaan kadang kita lupa kadang kita lupa kita keasikan dan bisa terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dan tambah merusak ya tambah merusak tuh jadi misalnya gini ya kita sudah asyik-asyik bekerja seperti ini kita lagi ukur-ukur kita geser-geser ini nih nah seperti ini teman-teman ya nah ini ini kan bisa mengakibatkan kerusakan tambahan pada pekerjaan kita dan akibatnya kan ke kita juga tuh pekerjaan kerusakan yang tadinya hanya rusaknya sedikit jadinya tambah banyak gitu kan jadi pekerjaan kita jadinya tertunda pekerjaan kita jadinya malah tambah banyak nih persoalan gara-gara ground yang ini gitu kan makanya harus setelah kita jepit begini dikasih jauh saja ya dikasih jauh saja tuh sejauh-jauhnya tuh groundnya itu ya jangan sampai bersentuhan ke yang lain-lain gitu ya kemudian kita lakukan pengukuran seperti ini ya jadi kita waktu kita pasang seperti ini tinggal kita jauhkan saja dia tuh teman-teman jauhkan saja kan itu masih dirguling tuh untuk konten ini makanya kami guling tapi nanti teman-teman jauhkan saja tuh sejauh-jaunya gitu ya oke tinggal kita hidupkan lagi ini tinggal kita hidupkan celokannya kita hidupkan oke nah ini kita hidupkan nanti jadi disini akan ada tegangan ya dari 300 dimana posisi kita nih gini ya biar kelihatan nah ini 300 harus propnya kuat ya di sentuh yang kuat gitu biar di keluar 300 gitu ya oke oh dari sini bisa nah ini oke ini 300 jadi jalur-jalur ini harus teman-teman pahami dulu jalur 300 ini gitu ya ke mosfet harus dipahami dulu ya yang ini pasti belum ada karena mosfetnya belum terpasang gitu ya ini groundnya ini tidak akan hidup dia karena mosfetnya tidak terpasang gitu ya dan kembali lagi 300 100 tadi kan dia ke sini ya sesuai jalur yang gambar tadi video sebelumnya ini kan lewat resistor ini dia turun menjadi 142 dia turun lagi menjadi 14 gitu ya nah jalur ini harus dikuasai ya jalur-jalur ini nanti dari situ dia menuju ke dioda zainer yang ini menjadi 6,9 kemudian nanti lewat resistor disini dia menjadi 6,8 ya 6,9 menjadi 6,8 kemudian ke sirkuit transistor lewat resistor ini menuju gate mosfet seperti ini nah nanti ini jika kita matikan ya gate mosfetnya sudah ada nih dan 300 nya sudah ada nih nah ini gate dan 300 sudah ada nanti kita saat kita matikan ini groundnya ya saat kita matikan dia harus membuang tegangan ini harus membuangnya kalau kita matikan itu dia harus membuang seperti ini nah ini berarti sirkuit primer ini dalam kondisi baik gitu ya menurut pengalaman kami karena kita hanya mengandalkan avometer saja tidak ada perangkat seperti osiloskop dan lain-lain yang mahal-mahal buat teman-teman pemula kan biayanya kan mahal tuh jadi komponen sirkuit ini kita pakai dengan analisa seperti ini saja menurut pengalaman kami ini sudah layak oke terima kasih semoga video kami bermanfaat terima kasih selamat menikmati